Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di online channel Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi untuk menekan tombol subscribe-nya like dan komennya mudah-mudahan menjadi berkata sendiri bagi teman-teman semuanya jadi keadaan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai senam lantai senam lantai atau bisa disebut dengan sport exercise adalah salah satu bagian dari rumpun senam sesuai dengan istilahnya maka gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras atau permadani senam lantai sering disebut dengan senam bebas sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat senam lantai menggunakan area yang berukuran 12 x 12 meter atau 14 x 14 meter dapat ditambahkan dengan matras di sekeliling area selebar 1 meter untuk menjaga keamanan pesenam yang baru melakukan latihan atau rangkaian gerak unsur-unsur gerakannya terdiri dari mengguling melompat berputar udara menumpu dengan dua tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang pada waktu melompat ke depan atau ke belakang bentuk gerakannya merupakan gerakan dasar senam perkakas bentuk latihannya pada putra maupun putri pada datorannya adalah sama hanya untuk putri dimasukkan unsur-unsur gerakan seperti balet kesegaran jasmani yang bisa dicapai dari aktivitas senam lantai adalah yang pertama adalah daya tahan kardiovaskuler atau daya tahan jantung dan paru-paru yang kedua adalah daya tahan otot maskel endurance kemudian kekuatan otot maskel strength kemudian kelentukan flexibility komposisi tubuh body komposisi kecepatan gerak speed of movement kelincahan agility keseimbangan balance kecepatan reaksi reaction time kemudian yang terakhir adalah koordinasi atau koordinasi oke sebelum kita lanjut kita akan lakukan permanasan terlebih dahulu selamat menikmati 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 Lebih jelasnya adalah seseorang melakukan sebuah pose berdiri dengan menggunakan kepala dan dibantu dengan kedua tangan. Bagi pemula untuk melakukan handstand memang agak sulit, namun jika tidak berlatih, lama kelemahan pasti akan bisa. Kebanyakan orang tidak bisa karena takut jatuh. Kunci yang paling utama dalam melakukan gerakan handstand dan juga gerakan senam lantai lainnya adalah keberanian dan kepercayaan diri. Tanpa adanya keberanian dan kepercayaan diri akan sangat sulit untuk dapat melakukan gerakan senam lantai. Selain keberanian dan kepercayaan diri, faktor penting untuk dapat melakukan handstand adalah keseimbangan yang bagus dan kekuatan. Manfaat dari handstand bukan hanya sekedar gerakan asal-asalan. Yang tidak penting, handstand memiliki manfaat bagi jasmani. Berikut beberapa manfaat dari gerakan handstand. Satu, meningkatkan kebugaran jasmani, terutama pada komponen keseimbangan. Meningkatkan mental dan fokus karena gerakan handstand membuat aliran darah dan oksigen ke otak menjadi lebih lancar. Kemudian, bila mau berlatih dengan baik dan teratur, kemudian bernafas panjang saat sedang posisi handstand, maka akan membantu mengurangi stres, gelisah, dan takut. Tahapan dalam melakukan handstand, itu bisa dilakukan yang pertama. Pastikan sebelum melakukan gerakan handstand, melakukan pemanasan. Posisi awalnya adalah jongkok. Kedua kaki dirapatkan dengan kedua tangan diletakkan di depan bertumpu pada matras. Letakkan kepala, todasi, atau umbun-umbun di tengah-tengah antara kedua tangan dengan posisi lebih ke depan. Diusahakan antara kepala dan kedua tangan dapat membentuk titik segitiga sama sisi. Angkat salah satu atau kedua kaki bersamaan lurus ke atas. Tahan beberapa saat di atas, kemudian turunkan satu persatu atau keduanya kaki tersebut hingga membentuk ke posisi awal, yaitu dalam posisi jongkok. Tahan sikap handstand dengan cara menjaga keseimbangan. Bagi pemula, latihan handstand memang sulit. Oleh sebab itu, perlu latihan yang rutin dan sungguh-sungguh. Latihan handstand dapat dilakukan dengan cara dibantu oleh teman. Apabila tidak ada teman, partner bisa juga dengan menggunakan bantuan tembok. Setelah selesai melakukan latihan handstand, lakukan gerakan klip pos. Oke teman-teman, kemudian tadi pembahasan kita mengenai 6 lantai dan beberapa contoh dan pembahasan harga hari ini. Untuk-untuk ini bermanfaat buat kita semua dan ada-ada yang bisa mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.